Halo Smart Milliarder, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami di Sekolah Property Milliarder Dan bersama saya, Andi Nathaniel Kita akan membahas konten berikut ini Yaitu bagaimana menghasilkan 1 miliar dari bisnis properti Di pertama Anda melakukan bisnis ini Namun sebelumnya, tolong dong Dipencet subscribe-nya Dipencet loncengnya Tujuannya supaya Anda terus terupdate Dengan konten-konten kami yang terbaru dan terupdate Dan kita akan banyak membedah kasus-kasus Atau membedah suatu proses-proses developer-developer Ataupun tentang properti lainnya Jadi sekali lagi, jangan lupa Tidak ada langkah ke seribu Kalau tidak diawali dengan langkah pertama Jadi itu yang sangat penting sekali bagi kita Kalau kita mau menghasilkan bisnis properti Kalau kita mau sukses di dalam bisnis properti Anda harus berani terjun ke dalam bisnis properti ini Karena dengan bisnis ini Dengan properti ini Anda akan menghasilkan banyak-banyak penghasilan Banyak-banyak income Anda akan terus bertambah-tambah Mengapa? Satu, properti harganya selalu naik Seiring dengan kenaikan itu Kita akan mendapatkan keuntungan tentunya Bisnis properti tidak melulu Anda harus terjun sebagai developer Bisnis properti Anda bisa juga sebagai broker Bisnis properti bisa juga Anda sebagai investor Bagaimana Anda bisa menghasilkan dari bisnis properti Kalau Anda tidak memulai dari bisnis properti Jadilah investor yang baik Jadilah broker yang profesional Jadilah developer yang dipercaya Maka Anda akan sukses di bisnis properti ini Anda sebagai seorang broker Harus Anda katakan Ya pada saat ya Tidak pada saat tidak Jangan over promise Jangan terlalu banyak janji Yang tidak bisa Anda tepati Itu kata kuncinya Yang kedua Anda mau jadi investor Anda harus belajar ilmunya Anda mau jadi developer Apalagi Anda harus lebih tahu lagi ilmunya Banyak yang gagal di dalam bisnis ini Karena tidak tahu ilmunya Untuk mendapatkan ilmu itu Anda harus mencari ilmu itu Cari ke siapa? Cari orang yang sudah berpengalaman Cari orang developer yang besar Anda berguru kepada mereka Anda mencari ilmu kepada mereka Dan tentu saja Melalui sekolah property millionaire channel ini Anda juga bisa banyak belajar Bagaimana saya menghasilkan Dari bisnis property ini Karena saya memulai Dan saya ada Di dalam bisnis ini Saya sudah ada lebih Kurang lebih 30 tahun di bisnis ini Pada saat saya melangkah Saya masih kuliah Pada saat saya kuliah itu Saya sambil bekerja Dan saya terus Mulai bisnis property Saya membeli property Pertama kali Dan menghasilkan sangat luar biasa Dan itu saya kaget Padahal Modalnya Yang saya keluarkan Belum banyak Modalnya baru sedikit Tetapi saya menghasilkan Penghasilan yang Berlimpah Misalnya Anda mempunyai modal Sekitar Kita anggap Anda beli property itu 300 juta rupiah Misalnya Anda baru membayar 50 juta rupiah Tapi karena Anda tahu ilmunya Anda tahu prosesnya Anda bisa jual Sebanyak 350 juta rupiah Profit Anda Bukan hanya 50 juta per 300 Tapi profit Anda 50 juta per 50 juta Karena apa? Karena modal yang Anda keluarkan Baru 50 juta Ini ada ilmunya Ada caranya Untuk mendapatkan bisnis ini Jadi Tantengin terus nih Di sekolah property miliarder Saya akan kupas abis Di channel ini Tentang bagaimana menghasilkan Dan menghasilkan dari property Bagaimana caranya Berinvestasi satu Keberinvestasi yang lain Dan bagaimana Orang bilang istilahnya Bertenak di property Sekali lagi Anda mendapatkan Langkah ke seribu Mulai dari langkah yang pertama Jangan lupa Saksikan terus channel kita Langkah pertama Ada di Sekolah property Miliarder ini Pak Tapi banyak juga Yang Ngontrak Pak Nggak sanggup mereka beli rumah KPR-nya pun Ditolak Karena kemampuan mereka Mereka hanya cukup Ngontrak Oke Anda bisa jadi Orang yang membeli investasi Untuk dikontrakkan bukan? Berarti ada peluang Jadi dimanapun Itu menjadi peluang Buat Anda Pak Banyak yang mau ngekos Kita bisa bikin kos-kosan Pak Property-nya banyak yang Untuk Di situ bisa Kita kalau beli Bisa disewakan Dijadikan untuk Penginapan Atau hotel Segala macam Bisa kita lakukan Itu namanya Ambil investasi yield Dan akhirnya Menghasilkan Capital gain Kenapa? Anda bisa jual lagi Wah disana transaksinya banyak Anda beli Bisa Anda jual lagi Jadi Sekali lagi Kalau Anda Mau mendapatkan Satu miliar Pertama di dalam Bisnis property Tentu Anda harus Memulainya Bukan Anda Bukan Anda merenungkannya Tapi Anda Memulainya Yuk mari Mulai bisnis property Mari kita terjun ke Bisnis property Mari kita Sukseskan Bisnis property Demikian Demikian dari saya Dan kalau ada pertanyaan Silahkan Anda Isi komen Di bawah Dan pertanyaan-pertanyaan itu Pasti kita akan jawab Dan kita akan membuat Satu konten Atas pertanyaan-pertanyaan Anda Jangan lupa ya Belikan pertanyaan kepada kami Dan Saksikan terus Channel kami Sukses buat Anda Sukses buat kita semua Salam property Happy selling